Halo, selamat pagi om dan tante Seperti judul, pagi ini saya mau ke bengkel aksesoris mobil Buat masang peredam di bagian kolong roda depan Kanan dan kiri ya Karena di mobil ini, mobil HR-V itu khasnya Dia bunyi roda itu sampai masuk ke dalam kabin Agak gemuruh gitu, sedikit mengganggu sih Ya walaupun kalau kita dengerin musik itu jadi gak kedengeran lagi Tapi aku gak tau sih nanti hasilnya sampai berapa persen Apakah bener-bener bisa senyap atau cuman mengurangi Kita ikutin aja nanti prosesnya seperti apa Biayanya berapa Terus bahannya yang dipakai apa Langsung nanti kita lihat aja Karena belum tau juga sih ini Oke Setelah 200 meter di jalan bunderan Kalibanteng Ambil jalan keluar keempat menuju jalan pabular Siraya Belok kiri ke jalan Puskogiuang 2 Lalu anda akan sampai di tujuan Oke kita udah sampai di lokasi tempat pemasangannya Ya Kabin plus namanya Kalau Apa Om dan tante di Daerah Semarang Cari aja di Google Maps Kabin plus GPS gitu Nanti udah sampai sini Ini tempatnya memang kecil Sempit gitu ya Tapi di dalamnya cukup lengkap Kita pasang di belakang Cukup lengkap aksesorisnya Head unit GPS Pasang film Sound Lengkap disini Spockboardnya direpas ini Atau dipasang ke jalan dalam Untuk pemasangannya dipotong-potong Sebiar rapi Sudah ada perekatnya apa belum sih mas Sudah Sudah terus Terus Apa Dipanasin aja Dipanasin Dipanasin biar lebih melekat gitu ya Panasin pakai head dryer Jangan lupa dibersihin dulu Ini pakenya otomat Jadi dilepas dulu ini Dashboardnya Dashboard apa Spockboardnya namanya Di sana Nanti ini dipotong-potong Tempelin ke Sana Oke Sampai jumpa Oke Jadi ditempel-tempel Potong-potong Ini masih ada bagian yang belum Oke Seperti ini Cara Masangnya Nempel-nempelin Setelah ditempel Di head dryer Supaya lebih Kuat merekat Lalu kita tempelin lagi Dashboardnya Itu aja sih Gampang-gampang Susah Oke Kalau udah dipasang Merata Kita pasang lagi Dashboardnya Lalu di Kencangin Dashboardnya Udah deh Selesai Sudah semua ya mas Sudah Siap Terima kasih Oke om Setelah selesai Sekarang Dan Tadi kita udah Sempat muter-muter Semarang Sekarang kita masuk tol Dan setelah kita amati Kira-kira menurut kamu Dari pertama Belum pernah Belum kita pasang Peredam Sampai sekarang Udah dipasang itu Ada berkurang Berapa persen Kalau menurut kamu 40 persenan ya Ya 50 persen lah Masih kedengeran Tapi Ya lumayan Mengurangi doang Kalau Om dan tante Pengen yang senyap banget Kalau cuman dipasang Kayak aku Di luar ya Di bawah dashboard Tapi kan di luar Itu cuman bisa mengurangi Ya lumayan sih Untuk Harganya Depan belakang Satu juta Sama pemasangan Mungkin Kalau mau senyap banget sih Harus dipasang Di kabinnya Di atap Di samping Sama yang di Lantainya Itu baru mungkin Akan lebih senyap lagi Kalau ini sih Udah cukup lah Atau kalau enggak Kata temen-temen Komunitas HRV Ganti ban yang bagus Ban yang bagus Kalau enggak salah Itu yang Michelin Itu satunya Dua juta Dua juta kali Empat udah Lapan juta Tapi ya ini Lumayan sih Ini ditol sekarang Dibanding sebelumnya Ini udah mulai berkurang Cuman berkurang aja sih Masih Masih kedengeran Dan mungkin Kalau kita Dengerin musik Ya Pasti Lebih Enggak kedengeran lagi Itu ketutup musik Oke Oh mungkin itu aja Infonya Pemasangannya Mudah banget Cuman kalau enggak Mau repot Ya Mending dipasangin aja deh Kalau mau dipasang sendiri Pastinya lebih hemat ya Beli online Dipasang sendiri Tapi Menurut aku ya Untuk harga Satu juta Sama pengerjaannya Kurang lebih Depan belakang Itu ya Dua jam Dikerjain dua orang Itu ya Worth it lah Enggak terlalu mahal Juga Daripada ribet Masang sendiri Oke Sekian aja Infonya Jangan lupa Subscribe Untuk info-info HRV Lain lagi Mungkin Barangkali nanti Aku update Variasi apa Aku bakalan upload Karena Ya Mobilnya HRV ya Uploadnya Seputar HRV Dan Apa dek? Tidak lupa like Sebanyak-banyaknya Setiap hari Subscribe itu gratis Tidak ada loginnya Oke om Dadah Terima kasih sudah menonton Semoga Videonya Membantu Sampai jumpa 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 Terima kasih.